Paus Franciscus pada hari Minggu 11 Februari mengangkat orang suci wanita pertama dari negara asalnya, Argentina. Acara tersebut juga dihadiri Presiden Argentina Javier Millay yang selama ini dikenal sebagai pengkritik keras Paus Franciscus. Paus Franciscus memimpin misa kanonisasi di Basilika Santo Petrus untuk Maria Antonia de Pazievigueroa yang lebih dikenal sebagai Mama Antula, seorang wanita awam yang ditahapiskan abad ke-18 yang meninggalkan kekayaan keluarganya untuk fokus pada amal dan latihan spiritual Yesuit. Upacara itu dilaksanakan ketika Argentina menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade dengan inflasi lebih dari 200 persen dan Javier Millay yang baru diangkat sebagai Presiden dalam kesulitan menyusul penolakan parlement terhadap paket reformasi besar yang ia ajukan. Saat kebaktian Javier Millay duduk di kursi barisan depan dan pada akhirnya bertukar beberapa kata dengan Paus saat mereka berjabat tangan dan berpelukan. Javier Millay seorang libertarian sayap kanan sebelum mencalonkan diri sebagai Presiden telah menghina Paus Franciscus tetapi sejak menjabat sebagai Presiden Argentina pada bulan Desember lalu ia mulai melunakkan nadanya. Kepada penyiar Enpas Peksiko, Paus Franciscus mengatakan dia tidak terlalu memperhatikan penghinaan itu dan mengatakan bahwa yang penting adalah apa yang dilakukan politisi di kantor bukan saat kampanye. Javier Millay akan mengadakan audiensi pribadi dengan Paus Franciscus pada Senin 12 Februari. Nusantara TV melaporkan.